kita coba sekarang kita coba nyalakan kipasnya oke dan itu ternyata kipasnya mau menyala ini kabelnya Halo semuanya kembali lagi di channel saya tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai bagaimana cara alternatif kita untuk membuat tegangan listrik 220 volt dengan menggunakan dua alat bantu ini yaitu yang pertama menggunakan aki kita bisa menggunakan aki kering atau aki basah terserah kalian ya yang kedua kita membutuhkan alat lagi yaitu inverter alat ini bernama inverter yang kapasitasnya bisa mencapai 1000 watt saya membeli alat ini sekitar 450.000 dan ini bisa mengangkat sampai 1000 watt ini adalah jalan alternatif bagi kita apabila mengadap madaman listrik ya supaya tegangan listrik supaya harus listrik di rumah kita tetap ada dan apabila kita mempunyai pekerjaan yang diharuskan dengan menggunakan listrik kita bisa menggunakan cara alternatif ini apabila sewaktu-waktu lampu listrik PLN padam ya oke langsung saja kita tunjukkan bagaimana caranya yang pertama kita menggunakan agi ini karena cukup mudah kita sambungkan dan alat ini mempunyai dua kutub ya ada kutub positif dan satu lagi kutub negatif kita sambungkan ke kutub pada aki kita coba sambungkan yang hitam kita sambungkan pada kutub negatif pada aki oke untuk selamatan hati-hati ya yang pertama biasanya ini nge-trash kita hati-hati itu bisa kita lihat-lihatannya sekarang kita coba alat ini apakah sudah bisa berfungsi atau tidak kita coba nyalakan kita tekan on oh ternyata sudah menyala kita kita bisa mencobanya dengan menggunakan kipas angin oke sekarang kita coba dengan kipas angin ya apakah kipas angin ini bisa muter atau tidak kita colokkan kipas angin ini kipas angin ini memerlukan dengan daya AC ya yaitu 220 volt kita colokkan di sini tugas dari alat ini yaitu merubah arus DC dari aki mengolahnya di dalam mesin ini dan keluarannya menjadi outputnya menjadi AC 220 volt kita coba mematikan dulu kita coba nyalakan alat ini sudah menyala dan kita coba sekarang kita coba nyalakan kipasnya oke oke dan itu ternyata kipasnya mau menyalakan ini kapalnya Coba kita cabut ternyata kipasnya mati coba kita pasangkan lagi apakah kipas mau berputar ya dan ternyata kipasnya mau berputar jika aki kalian sudah habis kalian bisa mengecasnya dengan menggunakan jas aki dan biasanya kalau tekanan listrik di rumah kita mati atau dari bel dan ada pemadaman tekanan listrik kita bisa menggunakan alat ini alat ini ya untuk memberikan tegangan listrik di rumah kita mungkin keterangannya agak belebutan ya mohon maaf jika belum mengerti bisa tanya-tanya di komen nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa